Gelombang tinggi juga angin kencang di Selat Pukuafu, Nusa Tenggara Timur. ASDP menutup sejumlah rute pelayaran dari Pelabuhan Tenau Kupang Sabtu pagi. BMKG mencatat tinggi gelombang di perairan Nusa Tenggara Timur mencapai 3 hingga 4 meter dengan kecepatan angin 15 sampai 25 knot, sehingga dinilai berbahaya bagi pelayaran. 7 hari ini kami harus melakukan dengan kondisi BMG informasi itu kita harusnya bisa. Cuman tadi pagi kita coba juga akhirnya gak bisa sehingga kita kembali, kita putus. Cuaca buruk yang mengganggu pelayaran sudah terjadi sejak 4 Januari lalu. Namun Sabtu pagi ASDP Kupang sempat kembali membuka pelayaran, yaitu rute Kupang Hansisi dan Kupang Rotendau. Setelah berlayar sejauh 20 mil, kapal motor tujuan Kupang Rotendau harus kembali karena cuaca buruk. Berlayar hampir satu setengah jam di perjalanan di laut. Jadi mungkin rasa kemana sampai hampir mau masuk lolos sebagian. Kapal kayaknya dia ini begini-begini berkelombang, jadi kayak bunyi retak. Akhirnya langsung dengar bilang putar kembali menuju Kupang. Jika cuaca sudah kembali normal, ASDP Kupang akan kembali membuka pelayaran ke semua rute pada tanggal 10 Januari mendatang. Yuveni Tano melaporkan untuk NET.